Kami jadi? Kami! Hahaha! Lucu! Merih! Wah merih! Bayaran gak penting. Yang penting transferan. Dan terus pas lagi ditawarin. Gih main film sama-sama. Sep dia. Wih cahaya. Wih! Legend! Legend! Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh dong. Mohon perhatian. Eits! Sebelum nonton. Subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton! Halo Sobat21! Kami dari Kes Primbon. Saya Nugi sebagai Banyu. Saya Azela Putri sebagai Tari. Saya Flavia Zafiara sebagai Rana. Saya Septian Dwi Cahyo sebagai Pak D Basuki. Wih! Serap! 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 Sambil makan ya. Bagus ini Primbon. Saya paling suka nih. Karena menurut Primbon ini, coklat-coklat itu menyajukan. Saya orang Jawa, saya percaya. Jadi, dulu ibu saya turun-temurun itu. Diajarin ibu saya baca buku Primbon gitu ya. Itu tujuannya untuk Hindu. Kita belajar aja. Hal-hal yang baik mana, yang gak baik mana. Terus untuk berhati-hati. Kalau aku keluarga ku juga dari Jawa. Masa! Oh iya! Kalau aku juga dari Jawa. Apa namanya, kalau ada pernikahan atau apa-apa kayak gitu. Biasanya juga ngebahas tentang ada woton-woton kayak gitunya. Tapi dulu-dulu tuh sering banget pengen tau arti-arti mimpi itu dari Primbon. Aku search sendiri-sendiri. Terus kayak, eh arti mimpi ini apa ya? Terus keluar Primbon. Kehidupan kita, kalau menurut kita Primbon itu memang ada hal yang boleh dan yang tidak. Dan tanda kutip, yang semestinya menyelaraskan hidup dengan alam sekitar. Itu buat aku sih luar biasa. Eh, sebetulnya sama kayak kisah film Primbon ini. Saya lihat ada yang percaya, ada yang gak percaya. Dia melihat faktanya kok enggak, kayak gitu. Sebenarnya kalau ini dilakukan bukan hanya suku ya. Primbon ini kan sebenarnya laku hidup manusia dengan alam untuk menyelaraskan hidupnya. Dan buat saya sih, apa yang saya lihat dari pengalaman pribadi, di belusuan ke wilayah-wilayah di Indonesia, ya semuanya punya hal-hal yang sama. Melakukan hal yang tidak pada tempatnya. Karena mungkin ada sesuatu yang sifatnya secara alamnya, itu tidak mendukung misalnya lagi zaman pacaklik. Kalau misalnya punya anak nanti kekurangan gizi. Ternyata kalau misalnya dilogikakan, ada hal-hal yang menurut saya memper sama apa yang dikasih tau sama Primbon. Kayak gatel, tangan kanan gatel, mau dapet, mau keluar uang ya? Itu Primbon ya? Itu Primbon? Bukan. Bukan ya? Gini-gini? Kedutan? Oh iya, kedutan itu Primbon. Di film horror ini aku senang banget, karena aku bisa ekspor actingku lebih banyak dan lebih natural pastinya. Terus abis itu dengan kondisi yang juga gak pada umumnya, karena kan kita shooting horror malem di tempat yang gak biasa juga gitu kan. Jadi sesuatu lah menurut aku gitu. Nah ini film pertama saya bareng Mas Rudy lagi, filmnya tentang horror. Jadi banyak banget perbedaan yang saya rasain, yaitu salah satunya adalah kapan harus jadi horror, kapan harus jadi drama. Nah itu yang buat saya, wah ada lagi nih. G, ini bukan lo yang takut loh G, lo harus takut lo dirasain sama orang. Nah itu aku baru, wah iya ya gitu loh. Dan takutnya bukan harus dengan muka yang serem-serem, tapi dengan suasana yang emosionalnya itu membangkitkan orang yang nonton, jadi ikutan gitu kerasa. Ada satu scene aku sama Vio di akhir-akhir, terus aku dikasih tau sama Rudy kayak, ini kamu harus drama juga, sedih juga, takut juga, semuanya ada. Terus aku kayak, Yang ending itu ya? Iya aku kayak, Aduh wantek dan aku bener-bener gak di brief apa-apa. Gak di brief apa-apa. Jadi kita bener-bener kayak, Bener-bener asli rasa takut semua, rasa sedih semua, itu dicampurin disitu semua. Itu serem banget. Penasaran. Penasaran. Asli aku gak tau kalau ada di scene itu. Nah, enaknya kita dikasih kesempatan untuk kasih masukan-masukan gitu ya. Sampai di perjalanan syuting pun masih banyak menerima masukan-masukan, hingga akhirnya jadilah primbon yang sekarang ini. Ada horrornya, ada dramanya, ada nangisnya, ada... Ya, macem-macem. Awalnya pasti sungkan lah. Sungkan banget kayak, aduh. Nanti mereka ngeliatnya gimana ya, aduh gimana ya. Terus pas akhirnya aku, kita ngobrol-ngobrol pas reading, Nugi sama Om Setian ngobrol-ngobrol, terus ngelucu mulu. Ngelucu mulu. Kalau aku sendiri, aku juga seneng banget sih di aduh acting. Apalagi debut pertama aku sama senior-senior. Senior-senior lagi. Buat saya bukan senior-senior tapi... Kita jadi kesatu. Kita icebreak-nya jujur sih memang pada saat reading, ya kita nampilin sejatinya kita, bukan orang yang senior-senior. Dan itu memang buat kita jadi pak. Jadi... Cepet nge-blend. Buat saya, kalau sebagai orang yang juga nonton film-film Indonesia, jujur ini bukan cuma gara-gara saya main di film primbon ya, tapi cerita dari film primbon ini mengangkat tentang kehidupan yang mungkin erat hubungannya dengan kita masyarakat. Dan ternyata banyak hal yang bisa kita gali dari aturan itu salah satunya adalah petuah leluhur yang ngasih tau bahwa Nah, jangan ini, jangan itu. Itu ada bagusnya dan... Rasanya tuh untuk orang-orang, Oh yaudah, primbon, kita primbon gitu. Paling gitu-gitu aja, simple. Tapi simple but sweet kalau katanya. Karena bukan sekedar film, ibaratnya film horror yang cuma ngaget-ngagetin dangdung-dangdung doang. Tapi tetap ada cerita dari leluhur dulu yang berorientasi relasi antara kehidupan dan juga alam. Horror tuh nggak selalu harus yang berwajah seram atau itu ya. Tapi lewat acting-acting para... Ini jago-jagonya aktor-aktor baru maupun senior itu Saya ngerasain kok ini beda dari horror-horror yang lain gitu. Sobat 21 Jangan lupa saksikan Primbon 10 Agustus 2023 Makin lengkat kalau nontonnya di... Cinema 21 Dadah, thank you. Tidak lengkat kalau nontonnya iya. Kok tidak lengkat? Kumaha etak, aduh. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya!